Pemerintah Merangin telah menetapkan status siaga untuk bencana banjir dan longsor. Hal ini mengingat curah hujan yang masih cukup tinggi belakangan ini. Apalagi beberapa wilayah Merangin sudah banyak terjadi bencana banjir dan longsor. Curah hujan yang cukup tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini membuat banyak desa ataupun daerah di Merangin yang terdampak bencana banjir dan longsor. Seperti banjir yang terjadi di Kecamatan Batang Masumai dan Kecamatan Nalo Tantan serta puluhan titik longsor juga terjadi. Melihat kondisi tersebut serta berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG yang memprediksi hingga Desember curah hujan masih tinggi, pemerintah Merangin secara resmi menetapkan status siaga banjir dan longsor. Hal ini ditandai dengan apel siaga yang dilakukan oleh pemerintah Merangin, Polres Merangin, Kodim 0420 Sarko, serta BRIMOP Detasmen B Pelopor yang membentuk tim terpadu penanggulangan bencana banjir dan longsor. Bupati Merangin Mas Huri mengatakan apel siaga yang dilakukan ini mengingat curah hujan yang cukup tinggi terjadi dan ditambah lagi sudah ada beberapa titik di Merangin yang terdampak oleh bencana banjir dan longsor. Kita apel siaga konsor, banjir dan longsor ke Bupati Merangin tahun 2022 yang mengurut yang tadi di tiga bulan terakhir ini curah hujan masih dilatakan tinggi dan kita dapat bergantar istri. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!